Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Suatu sukacita tersendiri bagi kita sekalian Kita boleh diperjumpakan lagi di pagi ini Untuk merenungkan akan firman Tuhan Yang akan menjadi kekuatan di dalam memulai aktivitas kita pada pagi ini Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Tetapi sebelum itu mari kita memohon kekuatan di dalam doa Kita berdoa Syukur kami angkat kepadamu Tuhan di pagi ini Oleh karena kasihmu sehingga kami boleh diperjumpakan lagi Untuk bersama-sama merenungkan akan firman Kami mohon Tuhan lewat tuntunan kuasa romi yang kudus Yang akan membimbing menguasai kami Sehingga firmanmu boleh kami terima dengan baik Dan juga kami boleh lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami O Tuhan bersabdalah kepada kami melalui firmanmu dari dalam Alkitab Ampuni dosa kami Terima kami berdoa Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pembacaan kita pada pagi ini Yaitu dari Roma pasal 8 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Roma pasalnya yang ke-8 Ayat 1 sampai ayat 8 Firman Tuhan demikian Hidup oleh roh Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus dari hukum dosa Dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri Dalam daging Yang serupa dengan daging Yang dikuasai dosa Karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa Di dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menur daging Tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menur daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup Dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak tak luk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tema perlindungan kita pada pagi ini Yaitu dibebaskan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Jika seorang anak melawan perintah orang tua Atau guru di sekolah Biasanya mendapat hukuman Namun Sering pula kita melihat orang tua Atau guru Menunjukkan kasih sayangnya Kepada anak yang bersalah Dengan memberikan pengampunan Kepada anak tersebut Tentu akan menjadi sukacita besar bagi kita Saat kita memperoleh pengampunan Karena kita tidak lagi dihukum Melainkan diberikan pengampunan Yang membebaskan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya yang ada di Roma Bahwa kesalahan dan dosa yang dilakukan melawan keindak Allah Telah diampuni Melalui roh yang memberikan hidup Mereka dimerdekakan dalam Kristus Ayat 2 pembacaan kita tadi Dosa yang membawa mereka pada hukuman maut Telah ditiadakan Melalui pembebasan Yang diberikan oleh Tuhan sendiri Manusia tidak bisa menyelamatkan Dan membebaskan diri sendiri Tetapi kasih Allah yang besar itu Melalui tuntunan roh kudus Telah membebaskan dan memberikan pedoman untuk hidup menurut roh Mereka tidak lagi diperhambak atau diperbudak Oleh dosa dan perbuatan daging Yang bermuara pada kematian Melainkan mereka telah mengalami pembebasan Oleh kasih Kristus Saat masih diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging Mereka hidup berseteru dengan Allah Dan tidak mendengarkan Allah Ayat 7 pembacaan kita tadi Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sekarang mereka dipimpin oleh roh Untuk hidup dalam damai sejahtera Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Oleh karena kita telah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita Oleh kasihnya yang besar Karena itu tanggalkanlah perbuatan daging Yang tidak berkenan bagi Tuhan Melalui perkataan dan perbuatan kita Bukalah hati kita untuk dituntun oleh roh kudus Agar hidup kita berada dalam damai sejahtera Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya Amin Mari kita berdoa Lewat perlindungan firman Tuhan yang telah kita lakukan bersama Mari kita berdoa Sungguh agung kasihmu Tuhan Yang Engkau telah nyatakan kepada kami Di pagi ini Kami boleh merenungkan akan firman Kiranya firmanmu itu Tuhan Boleh menjadi kekuatan Boleh menjadi semangat bagi kami Untuk memulai aktivitas kami Di pagi ini Kami sadar Dan kami tidak mampu Untuk melakukan sesuatu Tanpa Engkau bersama dengan kami Untuk itulah Tuhan Pada pagi ini Kami mohon bimbingan Kekuatan Pertolongan dari Tuhan Lewat tuntunan rohmu yang kudus Yang akan memampukan kami Untuk melakukan aktivitas kami Di pagi ini Sehingga semuanya itu juga Boleh kami pakai untuk memuji Memuliakan Dan akan nama Tuhan Oh Tuhan Inilah doa kami Inilah permohonan kami Inilah syukur kami Yang kami persembahkan Kepadamu Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Demikian Bapak Ibu Sidang Jemaat Akan perlindungan firman Tuhan Dan saat ini Mari kita memulai Kegiatan aktivitas kita Untuk tetap mengandalkan Kuasa Tuhan Lewat tuntunan rohnya yang kudus Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton